Kita masuk ke informasi dari dunia olahraga, pemirsa persaingan membarang Red Sparks menjadi sorotan setelah perjalanan yang penuh kejolak di putaran kedua Liga Bola Foli Korea. Kini dengan semangat menggebu-gebu, Mekawati Hanggastri Pertiwi dan rekan-rekannya bersiap melanjutkan perang di putaran ketiga bulan Desember mendatang. Siapakah lawan-lawan tangguh yang akan menghadang langkah Red Sparks? Mari kita selami laporan berikut untuk merasakan tensi tinggi di lapangan Foli. Di bawah sorotan panggung Liga Foli Korea, Red Sparks bersiap untuk mengukir kisah baru dalam perjalanan mereka di putaran ketiga. Setelah melewati sejumlah pertandingan sengit di putaran kedua, kini saatnya bagi mereka untuk menghadapi ujian baru dan membuktikan kualitasnya sebagai kekuatan dominan. Hasil yang ditore Red Sparks pada putaran kedua, khususnya kemenangan meyakinkan 3-1 atas AI Papers menciptakan gelombang semangat yang kuat dalam tim dalam menjelang putaran berikutnya. Meskipun secara keseluruhan hasil belum memuaskan, namun kemenangan tersebut memberikan suntikan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan. Putaran ketiga dijadwalkan menjadi rentetan pertandingan yang menentukan. Dimulai dengan laga pembuka melawan Aibiki Altos di Chungmu Gimnasium pada Sabtu 2 Desember. Pertandingan ini bukan sekedar bentrokan biasa, melainkan panggung bagi Red Sparks untuk membuktikan eksistensi mereka dan kembali merangkul kemenangan. Setelah pertandingan tersebut, Red Sparks akan menjalani periode istirahat 5 hari sebelum kembali meladini AI Papers di Papers Stadium pada Jumat 8 Desember. Saat istirahat dan persiapan berjalan, para pemain Red Sparks fokus untuk memaksimalkan potensi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul. Tantangan terberat dijadwalkan pada Sabtu 16 Desember ketika Red Sparks akan menghadapi tim peringkat kedua Hyundai ANC Hill State. Dalam jarak waktu yang singkat, tim ini akan menguji daya tahan dan semangat juang Red Sparks dalam perjalanan mereka menuju puncak kelas men. Sementara itu, GS Celtics akan menjadi lawan berikutnya pada Kamis 21 Desember yang berhalat di Chungmu Gimnasium. Diikuti oleh pertarungan penutup putaran ketiga melawan Hongkuk Pink Spiders di Samson World Gimnasium pada Minggu 24 Desember. Pertarungan melawan tim kuat ini akan menjadi tolak ukur sejauh mana Red Sparks telah berkembang dan seberapa besar ambisi mereka untuk merebut gelar juara. Dengan panggung yang semakin panas dan persaingan yang semakin ketat, Megawati Hangesri Pertiwi dan rekan-rekannya bertekad meraih kemenangan demi kemenangan. Diharapkan mereka mampu membuktikan bahwa semangat juang dan ketangguhan adalah kunci untuk meraih sukses di panggung voli internasional dan kini mata dunia voli akan kembali tertuju pada penampilan spektakuler Red Sparks di putaran ketiga Liga Voli Korea. Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.